Masalah, kita tinggal menunggu aja Karena secara resmi kita sudah sampaikan surat Klirnya sudah menerima Dan kita tunggu aja Terima kasih Jadi saya beritahukan ya Perkembangan terakhir Karena putusan kasasinya demikian Menggantungkan pada satu keadaan Yaitu tes DNA Maka secara resmi Kami sudah bersurat kepada pihak penduduk Melalui lawyernya Untuk melakukan tes DNA Lawyernya sudah menjawab Baik pun bahwa dia sudah terima suratnya Tapi sampai dengan hari ini Belum ada jawaban resmi Mengenai surat kami Artinya konfirmasi sudah menerima surat saja ya? Apakah dia mau atau gimana? Ketersediaannya belum ya? Belum Sudah berapa lama itu langsung dari kasasnya sampai sekarang? Sudah satu bulan ya kalau gak salah ya Satu bulan tidak dijawab? Berarti masih menggantung? Kira-kira lah Kurang lebih satu bulan Artinya masih menggantung dong? Iya Apakah si resmi ini dinyatakan Sebagai ayah biologis atau enggak Itu masih belum bisa dibuktikan? Belum bisa dibuktikan Dari kayak resmi sendiri Jadi gimana menanggapinya? Ini kan masih terus Masih lama artinya kan? Gak ada masalah Kita tinggal menunggu aja Karena secara resmi kita sudah sampaikan surat Lawyernya sudah menerima Dan kita tunggu aja Dengan seluruh siang menggantung ini Apakah gak ada Ini dari pihak resmi? Maksudnya? Dan pihak kita sudah menyampaikan Ya dari pihak resmi Melalui kami kuasa hukumnya Sudah secara resmi Menyampaikan Untuk melakukan tes DNA Dan lawyernya menyatakan Sudah menerima suratnya Tapi sampai hari ini belum ada kabarnya Kita tunggu Kita berperasangka baik Mungkin mereka masih sibuk Lawyernya juga mungkin masih sibuk Nanti kita Yang pasti kita masih menunggu Semoga bisa segera mungkin Karena dari awal Saya pingin Ini bisa segera Karena Demi status ya Demi kepastian anak ini ya Dia di bawah umur Sebagai manusia Kita pasti punya rasa kemanusiaan Kita pingin Dia punya kejelasan status Tapi ada ini gak? Kalau andai kata itu Benar-benar anaknya Resmi dia Dia akan mengakui gak? Kan sudah jelas Iya dong Kan kita sudah sampaikan Dan Resmi juga sudah sampaikan Berkali-kali di media ya Di apa namanya Di Youtube Dalam Preston Dalam keterangannya di Youtube Sudah berkali-kali sampaikan Bahwa tidak pernah ada masalah Mengenai DNA Kapan saja oke Sepanjang memang Pemgugat Mengizinkan anaknya untuk DNA Kalaupun nanti terbukti Bagi Resmi dan Citra Juga tidak ada masalah Sebenarnya sudah beres sebenarnya Tinggal menunggu saja Kapan ini bisa dilakukan Dan kita berharap ini bisa segera Kecewa gak sih Sudah di pihak Resmi? Sudah sekian lama kan Harusnya kan sudah jelas Status si anak ini Ada kecewaan gak? Keterlambatan Dari tes DNA ini? Itu kan hal yang biasa ya Kadang-kadang dalam hidup itu Ada halangan Ada hambatan Gak masalah Sepanjang niat baiknya Adalah untuk Supaya memberikan kejelasan Status Jadi pihak Resmi Hanya tinggal menunggu Respon pihak RENI aja Ada batas dengan waktu Gak ada rekan resmi sendiri Kenapa? Ada batas waktu juga Gak Gak Ya kita Ini kan bicara niat baik Kemanusiaan Jadi Sesuatu yang sifatnya Sukarela kan Tidak bisa dipaksa Ya ya Ya